Raja Wali Emas, Jilid 03. Beberapa hari kemudian di puncak Hoasan. Pemberontakan melawan pemerintah Mongol yang kini sudah runtuh masih menyisakan bekas-bekasnya pada perkumpulan Hoasan Pai yang bermarkas di puncak gunung ini. Dahulu Hoasan Pai di bawah pimpinan Lian Bu Tojin merupakan partai perselatan yang amat besar. Banyak sekali, lebih dari 100 orang Tosu, pendeta Tsu, menjadi murid Lian Bu Tojin. Juga ketika itu Hoasan Pai terkenal dengan adanya Hoasan Sieng, empat pendekar Hoasan Pai, yang menjadi murid-murid utama Lian Bu Tojin. Akan tetapi sekarang keadaan sudah banyak berubah. Hoasan Pai tak lagi semegah dan sekuat dahulu. Banyak sekali anggota Hoasan Pai yang gugur ketika mereka membantu kaum pejuang menumbangkan pemerintah kerajaan Mongol. Malah Hoasan Sieng sudah tidak ada lagi. Yang dua telah tewas ketika terjadi kesalahpahaman dan permusuhan antara Hoasan Pai dan Kunlun Pai. Tinggal yang dua lagi, Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa, yang terjerumus ke dalam jalinan asmara sehingga membuat mereka lari pergi dari Hoasan. Cucu murid dari Lian Bu Tojin yang sekarang berada di Hoasan hanya dua orang, yaitu Kuilok dan Tio Buye, dua orang saudara seperguruan yang sudah dijodohkan oleh Lian Bu Tojin. Oleh Lian Bu Tojin, dua orang yang ia anggap sebagai calon penggantinya ini digembleng dengan ilmu silat Loasan Pai yang paling tinggi dan ia berpesan supaya dua orang ini berlatih dengan giat. Dalam cerita Raja Pedang telah dituturkan bahwa Tio Buye memang sudah jatuh hati kepada Suhengnya itu, sebaliknya tadinya Kuilok hendak merebut hati Kuahong. Akan tetapi usahanya ini tidak pernah berhasil dan kemudian setelah ia dijodohkan dengan Tio Buye dan melihat cinta kasih hati gadis ini terhadap dirinya, terbukalah hatinya dan ia pun mulai menaruh hati kasih kepada Tio Buye. Karena murid Hoasan Pai yang lain yaitu Kuahong sudah minggat dan memerontak terhadap Hoasan Pai, sedangkan Tio Ki sudah menikah dengan murid Taisan, yaitu Ligiok, murid Raja Pedang Chia Huigan dan sekarang telah tinggal di Siniam menjadi Piausu, Maka mereka berdua dengan tekun memperdalam ilmu silat sambil tinggal di puncak Hoasan menemani guru besar mereka. Pada hari itu Kuilok dan Tio Buye sedang memberi petunjuk-petunjuk kepada para Tosu yang juga dipesan agar memperdalam ilmu silat untuk memperkuat kembali Hoasan Pai. Mereka dengan gembira berlatih di halaman depan yang luas. Pagi hari itu terasa amat indah dan hawa udara juga terasa sejuk sekali. Tiba-tiba seorang Tosu berseru, suhu datang. Kuilok dan Tio Buye menengok dan cepat mereka lari menyambut dengan hati gelisah. Kakek Ketua Hoasan Pai itu nampak pucat dan jalannya terhuyung-huyung, terang sudah menderita luka yang hebat sekali. Kuilok adalah seorang pemuda yang usianya baru menginjak 23 tahun, akan tetapi pandang matanya sudah tajam renandakan bahwa dia sudah memiliki kepandaian tinggi dan pengalaman luas. Wajahnya tampan dan ada sifat-sifat nakal gembira, akan tetapi tarikan mulutnya membayangkan keangkuhan hati. Adapun Tio Buye yang hitam manis itu ataknya lebih pendiam. Sinar matanya membayangkan kekerasan hatinya. Dua orang muda ini segera memberi hormat, lalu menggandeng lengan suhunya untuk dituntun ke ruangan dalam. Suhu kenapakah Kuilok tak dapat menahan lagi hatinya bertanya. Lian Bu Tojin tidak menjawab, malah segera menjatuhkan diri duduk bersilah di atas lantai sambil meramkan mata. Melihat suhunya berusaha mengumpulkan tenaga dan mengatur pernafasan, para murid maklum bahwa suhu mereka itu sedang melawan serangan luka yang amat berbahaya, maka semua hanya duduk melihat dengan hati tidak karuhan. Pada waktu Lian Bu Tojin sudah bergerak lagi dan mengeluarkan tangan yang sejak tadi disembunyikan di dalam saku jubahnya, Tio Buye langsung mengeluarkan jeritan ngeri ketika melihat tangan kanan gurunya yang sudah buntung itu. Suhu Tangan suhu kenapakah Tio Buye menubruk gurunya, berlutut dan terseduh menangis. Suhu, siapakah yang melakukan kekejian ini? Kuilok juga menangis sambil bertanya, suaranya mengandung kemarahan dan sakit hati. Baru sekarang dia melihat pula bahwa pedang pusakaholah sanpai yang tadinya dibawa oleh suhunya itu sekarang sudah tidak kelihatan lagi di punggung kakek ini, maka ia menjadi makin gelisah. Lian Bu Tojin membuka matanya, menggeleng-gelengkan kepala perlahan sambil menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat lemah, Masih untung Pinto kuat sampai di sini, kembali ia meramkan matah agak lama, kemudian setelah membuka lagi matanya ia lalu berkata, Kuilok, Tio Buye, semua ini yang melakukan adalah hang-hang, tetapi kalian tidak usah menaruh dendam, Pinto memang berdosa dan sudah sepatutnya bila menerima pembalasan ini. Hanya, pedang pusakaholah san harus kalian minta kembali. Mintalah bantuan kepada. Beng san di min san, hanya dialah yang dapat menandingi hang-hang dan kuei atong. Mereka lihai sekali, bahkan giam kong juga tewas, Pinto, bukan lawan mereka. Suhuk Wilok sedih dan marah sekali. Tecu pasti akan merampas kembali pedang pusaka. Tecu akan mengadu nyawa dengan perempuan rendah kuahang berkata Tio Buye sambil menangis. Keadaan Lian Bu Tojin sudah payah sekali, napasnya memburu. Akan tetapi dia masih sempat membuka mata, kemudian berkata pula, Selain Beng san, mungkin hanya, sepetmu. Lian Titojin, kalian coba minta tolong dia, bilang pedang pusaka dirampas orang. Ah! Tak dapat lagi Lian Bu Tojin melanjutkan kata-katanya karena tubuhnya roboh terguling dan nyawanya melayang pergi meninggalkan tubuhnya. Dari saku jubahnya jatuh keluar sebuah benda kecil yang ternyata adalah buntungan tangan kanannya yang sudah mulai mengering karena memang tadinya sengaja ditaruh obat oleh Lian Bu Tojin agar jangan membusuk. Kuilok dan Tio Buye, juga para Tosu tidak dapat berbuat lain kecuali menangis sedih. Tio Buye sampai bingsan melihat kematian suhunya yang amat mengenaskan hati ini. Dengan penuh rasa kedukaan dan dalam suasana berkabung para Tosu segera mengurus jenazah ketua Hoasan Pai itu. Puncak Hoasan kini diselimuti mendung tebal, mendung kemuraman hati para anggota Hoasan Pai yang kematian ketuanya secara demikian mengerikan. Setelah upacara semilah yang dilakukan dan jenazah ketua Hoasan Pai itu dimasukkan ke dalam peti, penguburan ditunda untuk beberapa hari. Hal ini dilakukan karena para anggota Hoasan Pai hendak memberikan kesempatan kepada para tamu yang hendak memberi penghormatan terakhir kepada ketua Hoasan Pai yang terkenal itu. Dan orang-orang Kang Ou memang mempunyai pendengaran yang luar biasa tajamnya. Dalam beberapa hari itu, puncak Hoasan didaki banyak orang Kang Ou yang hendak menjenguk dan memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Lian Bu Tojin. Akan tetapi tak ada seorang pun di antara mereka ini tahu akan sebab daripada kematian kakek ini, karena semua murid Hoasan Pai merahasiakannya dan kalau ada pertanyaan hanya menjawab bahwa guru besar itu meninggal dunia sewajarnya, yaitu karena usia tua. Hal ini memang mereka sengaja karena yang menyebabkan kematian Lian Bu Tojin adalah kuahang bekas murid Hoasan Pai sendiri. Tentu saja hal ini amat memalukan kalau sampai terdengar oleh orang luar. Sepekan kemudian jenazah Lian Bu Tojin dikebumikan. Hoasan Pai segera mengadakan rapat untuk membicarakan perkembangan dan keadaan perkumpulan mereka, juga untuk membicarakan tentang pesanan terakhir dari Lian Bu Tojin. Para tosu sering tak mengusulkan supaya kuilok menggantikan kedudukan gurunya, yaitu mengetuai Hoasan Pai. Hal ini mereka usulkan karena walaupun kuilok dapat dibilang murid yang masih sangat muda, akan tetapi dalam hal ilmu silat kuilok sudah mewarisi kepandayan Lian Bu Tojin dan kini memiliki kepandayan paling tinggi di antara mereka. Mendengar ini, kuilok dengan gugup lalu berkata sambil mengangkat kedua tangannya, Ah, para suheng dan susyok bagaimana bisa mengusulkan agar siawutai yang masih muda dan bodoh menggantikan kedudukan mendiang suhu? Bagaimana aku berani? Ah, aku sama sekali tidak berani menerima kedudukan itu. Hoasan Pai adalah partai yang sudah ratusan tahun terkenal di dunia Kang O, dipimpin oleh orang-orang besar yang sakti. Bagaimana hari ini kedudukan ketua akan diletakkan di pundak seorang muda yang tidak berpengalaman seperti siawutai? Tidak, sekali lagi tidak, aku tidak berani menerima. Seorang tosu yang sudah tua dan bermuka sabar sekali segera berkata, Kui Sute harap jangan berkata demikian. Sudah semenjak dulu Hoasan Pai disegani kawan dan ditakuti lawan karena ilmu sila yang diajarkannya. Oleh karena itu, mengingat bahwa di antara kita semua, di antara semua murid-murid Hoasan Pai kiranya hanya Sute yang memiliki kepandayan paling tinggi pada waktu sekarang ini, maka siapa lagi kalau bukan Kui Sute yang dapat menjadi pemimpin? Tentang kurang pengalaman, hal ini kiranya tidak perlu dirisaukan benar karena kita sudah biasa bekerja secara gotong-royong, ada sesuatu boleh Sute rundingkan dengan kita bersama. Bukankah hal ini baik sekali? Kui Lok masih menaruh keberatan dan terjadilah perdebatan antara Kui Lok dan beberapa orang tosu tua yang mendesaknya supaya menerima kedudukan itu. Akhirnya Tio Buwe bicara, suaranya lantang dan nyaring. Para Suheng dan Susok sekalian, harap suka mendengarkan pertimbanganku yang adil. Memang kalau dipikir, pendapat kedua pihak semua benar. Akan tetapi, mengapa hal pengangkatan ketua ini harus diributkan benar? Sepanjang pengetahuanku yang bodoh, seorang ketua Hoasan Pai adalah orang yang berhak memegang pedang pusaka kita, yaitu Hoasan Poh Kiam. Sekarang pedang pusaka itu berada di tangan orang jahat. Daripada ribut-ribut bicara tentang kedudukan ketua, ku rasa lebih baik urusan pengangkatan ketua ini ditunda dulu. Kita bersama, tanpa ketua, berusaha merampas kembali pedang pusaka dan membunuh musuh yang telah mencelakai Suhu. Nah, setelah itu barulah kita bicara tentang ketua. Semua orang mengangguk-angguk setuju, karena memang kata-kata ini tepat sekali. Kui Lok juga girang mendengar ucapan ini, lalu dia berkata, usul yang diajukan Tio Sumoi memang benar-benar amat tepat. Marilah kita bicara tentang usaha merampas kembali pedang pusaka kita. Dan membunuh siluman betina Kuahong sambung Tio Buwe sambil menatap wajah tunangannya dengan pandang mata tajam. Kui Lok menarik napas panjang dan maklum akan isi hati tunangannya itu. Cemburu, apalagi? Memang sedikit banyak ada rasa benci dalam hati Tio Buwe terhadap Kuahong, karena bukankah dahulu Kui Lok jatuh hati kepada Kuahong? Kui Sute, Pinto, aku, bersedia untuk pergi ke Minsan dan mohon bantuan Tan Ben San Tai Hiap seperti yang dipesankan oleh Mendiang Suhau, kata seorang Tosu. Mengingat akan hubungan antara Tan Tai Hiap dengan Hoa San Pai, Pinto rasa dia takkan menolak. Kui Lok mengerutkan keningnya. Terbayanglah di depan matanya semua pengalamannya dahulu. Tan Ben San adalah orang yang selalu dia anggap sebagai perintang hidupnya. Cinta kasihnya terhadap Kuahong dahulu gagal oleh karena Kuahong mencintakan Beng San. Dan beberapa kali pemuda itu muncul sebagai seorang yang lebih gagah daripadanya. Dan sekarang dia harus minta bantuan Beng San ah, ia tidak sudi. Terhadap diri Beng San ia sudah menanam perasaan tidak senang yang mendalam. Tidak, Siawte tidak setuju sama sekali karena kita harus minta bantuan orang luar. Para susu berbeserta Suheng harap ingat bahwa urusan ini adalah urusan dalam Hoa San Pai. Pedang Hoa San Pai dirampas oleh bekas murid Hoa San Pai sendiri, dan mendiang suhu dilukai oleh bekas murid Hoa San Pai. Bagaimana kita ada muka untuk mencari bantuan orang luar? Bukankah dengan berbuat demikian nama besar Hoa San Pai akan terjerungus ke dalam lumpur kehinaan? Para tusu itu menjadi amat kaget dan cepat-cepat menyatakan persetujuan mereka atas pandangan kuilok ini. Kalau begitu, satu-satunya jalan, kita harus ke Imkankok. Keadaan menjadi senyi, semua orang di situ merasa seram dan bergidik pada waktu mendengar sebutan Imkankok ini. Imkankok berarti Lembah Akhirat. Dan semua murid Hoa San Pai telah mengenal Imkankok ini, karena lembah ini merupakan lembah gunung yang dipandang keramat dan juga menakutkan. Ketika ketua Hoa San Pai masih hidup, yaitu Lian Bu Tojin, ketua ini berkali-kali memberi peringatan kepada para murid agar sekali-kali jangan mendekati apalagi mencoba untuk memasuki Imkankok, karena kalau ketahuan hukumannya adalah mati. Selain ancaman hukuman mati oleh tangan Lian Bu Tojin sendiri, juga ketua ini pernah menceritakan bahwa lembah ini merupakan tempat hukuman bagi seorang Hoa San Pai yang luar biasa tinggi kepandainya, jauh lebih tinggi daripada Lian Bu Tojin sendiri dan orang aneh luar biasa ini pasti akan membunuh setiap orang yang berani memasuki Imkankok. Dan sekarang, mendiang Lian Bu Tojin sendiri yang meninggalkan pesan supaya mereka mencari orang aneh ini yang bukan lain adalah Suheng sendiri dari ketua itu, bernama Lian Titojin yang telah 40 tahun lebih menghukum diri sendiri di dalam lembah akhirat ini. Tak seorang pun diberitahu mengapa orang-orang aneh itu menghukum diri di Imkankok. Kui Lok mengajukan usul untuk mencari manusia aneh ini di tempat yang merupakan ancaman maut itu. Benar, memang kita harus mencari supek di Imkankok. Supek Lian Titojin merupakan seorang tokoh Hoa San Pai yang menurut mendiang suhu dahulu, kepandainya amat tinggi, beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kepandainan suhu sendiri. Kalau memang Hoa San Pai memiliki orang berkepandainan demikian tinggi, memalukan sekali kalau untuk urusan ini kita harus mencari bantuan dari luar. Tapi, tapi, kata seorang tosu setengah tua, supek itu sudah 40 tahun lebih menghilang. Apakah, apakah kiranya beliau masih berada di tempat itu? Dan, dan di antara kita siapakah yang pernah melihatnya? Semua orang saling pandang. Memang hampir semua tosu belum pernah melihat orang yang dimaksudkan itu. Kui Lok lalu memandang kepada seorang tosu yang usianya sudah 60 tahun lebih, yang pekerjaannya memelihara kitab-kitab Hoa San Pai. Kwe Ibu Nsusok yang masih terhitung sute dari suhu, tentunya sudah pernah bertemu dan melihat wajah supek Lian Titojin, bukan? Mendadak tosu tua itu menjadi pucat, bergemetaran dan menutupi mukanya. Tidak, Printu, eh, tidak, tidak pernah kenal, tidak tahu. Ia menjadi ketakutan sekali dan akhirnya mendekam berlutut dan membaca mantra dengan tubuh menggigil. Kui Lok dan Tio Buwe saling pandang dengan bulu tengkuk meremang. Mengapa tosu tua ini yang masih terhitung adik seperguruan Lian Titojin sendiri kelihatan ketakutan setengah mati? Sebenarnya orang macam apakah Lian Titojin itu? Dan rahasia apakah yang tersembunyi di balik lembah akhirat? Melihat sikap tosu tua itu, para murid Hoasan Pai yang biasanya amat takut mendengar Imkanko itu, sekarang menjadi semakin ketakutan dan merasa seram sekali. Mereka duduk dan bersenyi, seakan-akan takut kalau mereka berbuat kesalahan besar karena membicarakan orang rahasia di Imkanko itu. Tiba-tiba saja semua orang terkejut ketika mendengar suara melengking tinggi menusuk telinga, suara melengking yang datangnya dari atas, dari langit. Semua muka menjadi pucat, malah Kui Lok dan Tio Buwe yang biasanya berhati tambah, kali ini meraba gagang pedang dengan mulut terasa kering. Suara melengking itu makin lama semakin tinggi dan nyaring sehingga orang-orang mulai merasa tidak kuat mendengarnya lagi, lalu menutup telinga. Tiba-tiba saja meluncur sinar yang menyilaukan mata, sinar kehijauan dan tahu-tahu lima orang tosu roboh terguling. Ternyata dada mereka telah terluka parah dan mereka rewas seketika itu juga. Kui Ibu Ntosu yang sejak tadi ketakutan sekarang berbisik-bisik. Selaka, selaka, dia datang, ah, kita berbuat dosa. Setelah berkata demikian, tosu tua ini mencabut pedang sendiri dan menusuk dada sambil berseru. Lian Tisu Heng, siau te berdosa besar, rela menerima kematian, tubuhnya terguling dan ia tewas dengan pedang masih menancap di dadanya. Kejadian ini tentu saja makin mengejutkan dan menakutkan semua orang. Kui Lok segera meloncat keluar sambil mencabut pedangnya dan berseru keras, tidak peduli siapapun yang datang, harap jangan main gila dengan Hoa San Pai. Manusia atau iblis, perlihatkan dirimu dan mari kita bertempur sampai seribu jurus. Sikapnya gagah sekali dan sikapnya inilah yang membangkitkan semangat semua anak murid Hoa San Pai. Malah Tio Buwe yang tadinya kaget dan ngeri sekarang juga sudah meloncat sambil mencabut pedang, berdiri di dekat suhengnya itu. Tapi tidak terlihat seorang pun manusia di sekitar situ. Selagi mereka terheran-heran dan merasa gelisah, tiba-tiba terdengar desir angin di atas kepala mereka dan di atas desir angin ini terdengar suara ketawa merdu. Semua orang terkejut sekali karena mengenal baik suara ketawa merdu ini. Ketika mereka memandang ke atas, ternyata Kuahang tertawa-tawa sambil duduk di atas punggung seekor burung Raja Wali besar yang terbang di atas kepala mereka tanpa mengeluarkan suara. Ketika Kuahang menggerakkan tangan kiri, lagi-lagi ada lima orang tosu terguling leboh dan tewas. Kuilok dan Tio Buwe hanya melihat ada sinar hijau menyambar dari tangan ini dan tahu-tahu lima orang teman mereka telah mati dengan dada terluka hebat. Kemarahan Tio Buwe tak dapat ditahannya lagi. Memang sejak dahulu ia sudah merasa tidak suka terhadap semuanya ini yang dianggap merampas cinta kasih Kuilok, apalagi setelah Kuahang melukai Lian Bu Tojin. Sekarang melihat keganasan Kuahang yang membunuh-bunuhi bekas saudara-saudara seperguruan sendiri, dia segera menudingkan pedangnya ke arah burung yang terbang lewat sambil berkata nyaring. Siluman Bektina Kuahang, kau turunlah untuk menerima hukuman di ujung pedangku. Adapun Kuilok yang masih belum hilang cinta dan rindunya kepada Kuahang, hanya mengeluh, Hang Moi, kenapa kau begini kejam? Kuahang tertawa merdu dan tiba-tiba burungnya itu menukik ke bawah dan hinggap di atas tanah tanpa mengeluarkan sedikitpun bunyi berisik. Kuahang meloncat turun dari punggung burungnya, gerakannya ringan sekali. Semua murid Hoasan Pai memandang dengan matel, terbelalak. Wajah itu masih tak ada bedanya dengan dulu, wajah Kuahang yang cantik molek dengan sepasang matel seperti bintang pagi, jeli dan bersinar-sinar penuh daya hidup, hanya bedanya sekarang terdapat pemancaran sinar matel yang aneh dan mengerikan pada matel indah itu. Pakaiannya masih seperti dulu, bagus dan dari sutra mahal, akan tetapi warnanya serba putih, tidak serba merah seperti dulu lagi. Pada punggungnya tergantung pedang pusaka Hoasan Pai dan di tangan kirinya terpegang sebuah senjata yang amat aneh. Merupakan gagang camruk yang berekor lima dan pada setiap ekor camruk itu terikat sebatang anak panah hijau. Tali sutra hitam membelit pergelangan tangannya dan ternyata camruk itu gagangnya dipasangi tali ini sehingga agaknya selain dapat dipergunakan sebagai senjata dalam pertandingan, juga dapat dipakai untuk menyerang lawan secara ditimpukan lalu ditarik kembali melalui tali. Sebuah senjata yang luar biasa sekali, mengerikan dan tahulah Kui Lok dan saudara-saudaranya bahwa senjata inilah yang dalam waktu dua kali telah mengambil nyawa sepuluh orang saudara mereka. Hai hai hai, Enci Buwe. Kau semakin hitam saja. Apakah kau sudah berhasil merebut hati Kui Suheng sekarang? Kuah Hang berkata dan meremang bulu tengkuk Tio Buwe ketika mendengar kata-kata ini dan melihat sikap Kuah Hang yang kalau dibanding dengan dulu seperti bumi-langit bedanya. Di dalam suara ini terkandung kesedihan besar bercampur dengan ejukan dan kebencian. Kau sudah menjadi siluman Tio Buwe balas memaki sambil menerjang maju dengan pedang di tangan. Kuah Hang hanya tersenyum mengejek tanpa bergerak dari tempatnya. Tiba-tiba sesosok bayangan besar menyambut gerakan Tio Buwe dan tahu-tahu burung Raja Wali itu sudah mencakar Tio Buwe dengan kaki kanannya. Tio Buwe tidak gentar, cepat ia memutar pedang untuk memapaki kaki burung itu dengan maksud membabatnya putus. Akan tetapi mendadak sekali burung itu menggerakan dua sayapnya, gerakannya tidak mendatangkan angin dan sama sekali tak dapat diduga yeh Tio Buwe, maka tahu-tahu tangannya terpukul sayap sehingga pedangnya terlempar jauh. Tio Heng, jangan pukul dia, kasehan, hahaha Kuah Hang menyuruh burungnya mundur sambil tertawa-tawa. Muka Tio Buwe menjadi pucat luar biasa dan matanya memandang dengan marah, akan tetapi apa yang dapat dialakukan? Gerakan burung itu benar-benar amat hebat dan tidak tersangka-sangka, juga tenaganya besar sekali. Dengan langkah lemah gemulai Kuah Hang menghampiri Kui Lok, sambil tersenyum lalu berkata, Kui Ko, kau tadi menantang-nantang seperti seorang pendekar besar. Agaknya kau sekarang sudah memperoleh kemajuan hebat dengan kepandayanmu, apakah kau sudah pandai bermain pedang dengan tangan kanan ataukah masih kidal? Hai hai, Kui Ko, dulu kau pura-pura menjauhi Enci Buwe, kiranya sekarang kau mau juga. Dasar laki-laki. Wajah Kui Lok sebentar merah sebentar pucat. Untuk mengusir rasa malunya dia pun lalu berkata, Kau, kau Hang Moi, jadi kaukah yang membunuh sepuluh orang saudaraku tadi? Hang Moi, mengapa kau membunuh mereka? Dan mengapa pula kau melukai suhudan, dan merampas pedang pusaka? Kembali Kuah Hang tersenyum lebar, senyum yang dulu meruntuhkan hati Kui Lok, akan tetapi yang sekarang membayangkan sesuatu yang amat mengerikan. Lian Bu Tojin berani mencelaku dan dia seorang ketua yang tidak baik, seorang guru yang mencelakakan murid sendiri. Pedang pusaka ini memang patut berada di tanganku karena hanya akulah yang akan mampu mengangkat tinggi nama Hoa San Pai. Tadi aku yang menjadi pemimpin dan Chiang Bujin, ketua, baru Hoa San Pai datang, tapi kalian tidak mau segera menyambut dengan penghormatan. Maka sepuluh orang murid tadi kubunuh sebagai peringatan. Setelah berkata demikian, Kuah Hang memandang kesekelilingnya dan semua orang Tosu yang berada di situ mengkerat lehernya, menundukkan pandang matanya karena nyali mereka terbang lenyap begitu mereka bertebu pandang dengan Kuah Hang. Pada saat itu pula terdengar sayut-sayut suara orang berteriak dari bawah gunung, Enci Hong, tunggu, jangan tinggalkan aku. Suara itu berkumandang sampai di puncak gunung dan belum lama dengung suaranya lenyap, Orangnya telah tiba di situ. Siapa lagi kalau bukan Khoai Atong? Diam-diam Kuilok dan Tio Bwee kagum dan terkejut sekali. Sebagai ahli-ahli silat tinggi dua orang muda ini dapat mengukur betapa hebatnya Hikang dari Khoai Atong sekarang, dari bawah gunung sudah dapat mengirim suara ke atas dan ginkangnya pun demikian hebat sehingga dalam sekejap saja sudah dapat mendaki puncak Hoa San Pai. Setelah sampai di situ, Khoai Atong tertawa dan meringis gembira melihat Kuah Hang sudah berada di situ bersama burung Raja Wali. Di dalam perjalanan, Kuah Hang naik burung dan membiarkan Khoai Atong berlari-lari mengikuti bayangan burung. Hahaha, hihihi, sudah kumpul semua di sini, hahaha. Tapi Kuilok dan Tio Bwee tidak mempedulikan orang tinggi besar ini karena mereka masih marah bukan main mendengar ucapan Kuah Hang tadi. Kuilok segera membentak, Kuah Hang, jadi kau hendak menggunakan kekerasan untuk merampas kedudukan ketua Hoa San Pai? Jangan kau berlaku sewenang-wenang dan mengingat bahwa kau adalah bekas murid Hoa San Pai sendiri, hayo lekas kembalikan pedang pusaka dan berlutut menerima dosa. Metu Kuah Hang berkilat. Kuilok, kau begini kurang ajar terhadap ketuamu. Hayo kau yang berlutut sambil bertolak pinggang Kuah Hang memerintah. Suheng, mari kita bunuh siluman ini Tio Bwee berseru keras. Biarpun ia sudah tak berpedang lagi, dengan nekat ia lalu menyerang Kuah Hang dengan pukulan maut yang amat keras. Akan tetapi dengan enak Kuah Hang miringkan tubuhnya dan sekali kakinya bergerak, Tio Bwee sudah kena ditendang roboh. Kuilok marah sekali dan menyerang dengan pedangnya. Kepandaian Kuilok sudah maju pesat sekali dan dalam hal ilmu pedang, boleh dibilang kini dia sudah menjegoi di Hoa San Pai. Apalagi permainan pedangnya dilakukan dengan tangan kiri, maka sifatnya pun istimewa dan sukar diketahui perubahan-perubahannya. Ketika Kuah Hang belum meninggalkan perguruan, kalau dibuat ukuran antara mereka, agaknya ilmu pedang Kuilok tidak kalah oleh kepandaian Kuah Hang, maka pemuda itu dengan penuh semangat menyerang dan mengira bahwa tak mungkin ia akan kalah. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika tahu-tahu camuk bertali yang berada di tangan kiri Kuah Hang bergerak, tahu-tahu lima ujung camuk dengan anak panah itu telah membelit pedangnya dan sekali renggut Kuilok tak dapat mempertahankan pegangannya lagi. Pedangnya terampas oleh Kuah Hang. Sambil tertawa melengking tinggi Kuah Hang mengambil pedang itu, menggigit ujungnya, menggerakkan tangan dan letak. Pedang itu patah menjadi jual gerakannya sama benar dengan kerburung Raja Wali mematahkan pedang. Kuilok menjadi pucat, akan tetapi untuk menjaga nama Hoa Santai ia harus melawan mati-matian. Sambil berseru keras ia menerjang maju dan menyerang Kuah Hang dengan pukulan-pukulan dasyat. Atong, kau hajar dan usir bocah ini, tapi jangan bunuh dia kata Kuah Hang. Terdengar Kuai Atong tertawa-tawa berkakakan dan mendadak Kuilok merasa tubuhnya diangkat orang lalu dilontarkan ke atas sampai 4-5 meter tingginya. Tubuhnya lalu melayang dan berjungkiran di udara, ketika turun diterima lagi oleh Kuilok kemudian dilontarkan lagi. Benar-benar Kuilok sedang dijadikan bola oleh Kuilok yang terus mempermainkannya. Siluman jahat Kuilok memaki. Akan tetapi makin lama ia menjadi makin lemah dan ketika Kuilok melemparnya ke depan, tubuhnya terbanting lantas bergulingan. Dengan payah Kuilok mencoba untuk berdiri, akan tetapi kepalanya pening dan ia roboh kembali, ditertawai oleh Kuai Atong dan Kuah Hang. Tio Buwe lari mendekat dan membantu Kuilok bangun. Dia menyuruh Kuilok duduk kemudian dengan marah sekali Tio Buwe meloncat lagi untuk menyerang Kuah Hang. Tadi dia hanya terbanting saja dan hal ini belum membuat dia kapok. Hatinya terlalu sakit menyaksikan betapa kekasihnya dipermainkan dan dihina seperti itu. Melihat kenekatan Tio Buwe, Kuah Hang menjadi marah sekali. Perempuan rendah, kau tidak tahu bahwa aku sudah berlaku murah kepada kalian? Agaknya kalian perlu diberi rasa sedikit setelah berkata demikian, cambuknya bergerak dan sinar hijau berkelebat. Tio Buwe menjerit dan terjungkal, juga Kuilok mengadu dan roboh. Keduanya dapat merayap bangun kembali, tetapi ternyata bahwa dua murid Hoa San Pai ini telah terluka oleh panah hijau, masing-masing pada pundaknya. Perih dan panas rasanya, akan tetapi tidak seperih dan sepanas hati mereka. Pergi Kuah Hang menudingkan cambuknya keluar. Pergi sebelum pikiran ku berubah lagi dan ku hancurkan kepala kalian. Tio Buwe memandang dengan mata melotot, maksud hatinya hendak melawan lagi sampai mati. Akan tetapi Kuilok yang melihat sikapnya ini segera memegang lengannya dan menariknya pergi dari situ. Dua orang muda itu pergi meninggalkan puncak seperti dua ekor anjing diusir saja, benar-benar merupakan hal yang teramat menyakitkan hati mereka. Sepergenya dua orang muda itu keadaan menjadi sunyi. Puluhan orang Tosu Hoa San Pai tidak ada yang berani bergerak, bernapas pun mereka takut keras-keras. Kuah Hang menyapu mereka dengan pandang matanya yang tajam lebih pedang. Siapa mau pergi? Siapa tidak mau menurut perintahku? Lihat contohnya. Cambuknya menyambar beberapa kali dan, kepala dari sepuluh mayat para Tosu tadi sudah terpukul hancur oleh panah-panah di ujung cambuknya. Benar-benar mengerikan sekali. Hayo katakan, kalian mau mengangkatku sebagai ketua ataukah tidak? Seorang Tosu yang sudah agak tua maklum bahwa melawan berarti mati dengan care yang mengerikan, dan melawan pun akan sia-sia saja. Maka ia lalu mendahului teman-temannya berlutut dan menyatakan suka mengangkat Kuah Hang sebagai ketua. Saudara-saudaranya pun menjatuhkan diri berlutut. Kuah Hang tertawa gembira, tapi tiba-tiba suara ketawanya terhenti ketika ia melihat Kuai Atong masih berdiri tegak sambil tertawa-tawa. Hei, kenapa kau tidak berlutut? Kuai Atong kaget dan bingung. Lo, berlutut? Aku kan suamimu. Tidak peduli, saat ini semua orang harus berlutut kepada ku mentah Kuah Hang sehingga terpaksa Kuai Atong berlutut pula. Kuah Hang mengangkat dada, mengedikan kepala dengan penuh kebanggaan, dan dia merasa seakan-akan telah menjadi seorang ratu. Semenjak saat itu Kuah Hang tinggal di Hoa San Pai sebagai seorang ketua, dibantu oleh suaminya Kuai Atong. Ketua yang baru ini amat ditakuti oleh para Tosu, akan tetapi juga diam-diam ada sebagian besar Tosu Hoa San Pai yang sangat membencinya. Di samping ini, tentu saja terdapat pula Tosu-Tosu yang merasa amat girang oleh karena semenjak Kuah Hang yang menjadi ketua, peraturan-peraturan menjadi tidak tegas lagi, dan larangan-larangan juga seakan-akan dihapuskan oleh Kuah Hang. Oleh karena ini banyak Tosu yang mulai melakukan penyelewengan-penyelewengan tidak mentaati hukum dan peraturan agama Tzu. Orang-orang inilah yang benar-benar setia kepada Kuah Hang dan Kuai Atong sehingga secara tersembunyi di antara kelompok Tosu-Tosu Hoa San Pai ini terdapat pemisah antara rombongan yang pro-Kuah Hang dengan rombongan yang diam-diam kontra. Akan tetapi kesemuanya tidak berani berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Kuah Hang dan Kuai Atong. Sementara itu, Kuah Hang beserta Kuai Atong terus memperdalam latihan-latihan mereka secara sembunyi, mempelajari semua gerakan-gerakan aneh dari burung Raja Wali Emas. Mereka berdua menggabungkan pendapat masing-masing untuk menciptakan ilmu silat yang sangat hebat, gabungan dari ilmu silat Hoa San Pai, ilmu silat Tibet, Jing Tok Chiang, dan gerakan dari burung Raja Wali Emas. Peristiwa perampasan kedudukan ketua di Hoa San Pai ini menimbulkan gegar di dunia Kang Ou yang baru saja tenang akibat tumbangnya pemerintahan Mongol. Banyak tokoh besar di dunia Kang Ou mengerutkan kening dan merasa penasaran sekali. Mari kita ikuti Kuilok dan Tio Buie E yang meninggalkan puncak Hoa San Pai dengan perasaan wancur. Mereka terluka hebat di pundak mereka, terkena racun panah hijau yang amat berbahaya. Namun luka di hati mereka lebih hebat lagi. Mereka tidak saja telah dikalahkan secara mudah dan memalukan sekali, akan tetapi lebih daripada itu, mereka telah terhina. Di sepanjang jalan menuruni puncak Tio Buie E menangis sehingga Kuilok sibuk menghiburnya. Kuikoko, daripada mengalami penderitaan dan penghinaan seperti ini lebih baik aku mati saja, kenapa tadi kita tidak melawan terus saja sampai mati? Untuk apa hidup lebih lama menghadapi penghinaan seperti ini? Saking sedihnya dan juga karena luka beracun di pundaknya membuat tubuhnya lemas, gadis ini terhuyung-huyung ke depan. Kuilok cepat-cepat mengejar dan merangkulnya. Dia merasa amat kasihan kepada gadis ini dan sinar matanya memandang penuh kasih sayang. Sejenak mereka berpandangan, dan akhirnya Tio Buie E menangis terisak-isak di atas dadanya. Kuilok menggunakan tangannya dengan mesra dan halus mengusap air matu yang bercucuran membasai pipi Tio Buie E. Buie E moi, jangan berduka, jangan putus harapan. Selama kita masih berdua, kesukaran apa yang takkan kuat kita hadapi? Ah, Buie E moi, setelah ini hari aku melihat kuahong, baru terbuka betul-betul mataku betapa bodohku dahulu, tak dapat membedakan antara batu permata dan batu karang. Dia begitu jahat, begitu kejam dan ganas seperti siluman sedangkan kau, kau begini gagah perkasa, mulia dan halus. Buie E moi, marilah kita pergi mencari supek liantitojin untuk mohon pertolongannya, tidak hanya kepada kita yang terluka hebat, tapi terutama sekali untuk menyelamatkan hoasan pai kita. Mendengar ini, Tio Buie E mengangkat mukanya, memandang dengan matlah, terbelalak. Pergi, ke Imkanko. Mau tidak mau tersenyum juga kuilok melihat wajah kekasihnya begitu ketakutan. Ah, gadis yang tidak takut menghadapi kematian ini sekarang takut begitu mendengar nama Imkanko. Buie E moi, apa kau takut? Tidak, tidak asal bersama engkau, tapi, aku ngeri juga, koko. Setelah keadaan kita seperti ini, apa lagi yang harus ditakuti, moi-moi? Hayolah kita percepat usaha untuk mencari supek, keduanya lalu berjalan lagi bergan dengan tangan, hati mereka telah bulat nekat untuk mencari supek mereka. Yang disebut Imkanko, lembah akhirat, adalah sebuah lembah gunung di Hoasan yang amat mengerikan keadaannya dan tidaklah aneh kalau tempat yang terlarang bagi para anggota Hoasan pai ini jarang atau tidak pernah didatangi manusia. Kalaupun ada manusia kebetulan datang ke tempat itu, hendak apa dan mencari apakah? Jurang yang amat lebar dan dalamnya tak dapat diukur dengan pandangan mati itu sunyi mengering di sebelah kirinya, penuh batu-batu karang yang merupakan lerengnya atau tebingnya, tajam runcing licin tak mungkin dituruni manusia. Di sebelah kanan lain lagi pemandangannya, penuh pohon-pohon dan di antara pohon-pohon yang tumbuhnya tidak karuan dan liar malang melintang itu terdapat tiga buah air terjun yang sangat tinggi. Keadaan sebelah kiri dan kanan benar-benar merupakan pemandangan yang berlawanan sekali, padahal keduanya merupakan bagian dari Imkanko itu. Dengan susah payah kuilok dan tiobwe berjalan melalui jalan liar yang amat sukar, merayap-rayap melalui pinggir lembah. Kaki mereka sakit-sakit dan bagian tubuh yang tidak tertutup kain baret-baret terkena duri-duri tertumbuhan liar yang selalu menghadang di depan mereka. Setengah hari mereka berjalan dengan penuh kesukaran ini, dengan hati berdebar-debar pula karena sebagai murid-murid Hoa San Pai mereka maklum bahwa mereka telah memasuki daerah terlarang bagi orang-orang Hoa San Pai. Tentang lian Titojin di Imkanko ini, hanya sedikit mereka mendengar dari mendiang lian Bu Tojin. Ketua Hoa San Pai itu hanya mengatakan bahwa lian Titojin telah memilih Imkanko sebagai tempat untuk mengasingkan diri dan menghukum diri, dan Imkanko dianggap sebagai tempat pelaksanaan hukuman. Tidak diceritakan kesalahan apakah yang dilakukan lian Titojin itu maka dia menghukum diri sendiri di situ. Hanya berkali-kali ketua Hoa San Pai itu melarang murid-muridnya memasuki daerah terlarang ini dengan ancaman mati, malah berkata pula bahwa ilmu silat yang dimiliki oleh lian Titojin adalah ilmu silat Loa San Pai yang amat tinggi, beberapa kali lebih tinggi daripada ilmu silat yang dimiliki lian Bu Tojin sendiri. Selain ini, ketika mengasingkan diri 40 tahunan yang lalu, lian Titojin juga mengancam bahwa siapa saja berani mengganggunya di Imkanko pasti akan dibunuhnya. Lembah ini begitu luas, kemana kita dapat mencarinya di Siktyobwe kepada kuiloh ketika mereka sedang beristirahat di bagian yang penuh pohon-pohon yang merupakan hutan-hutan liar. Di depan mereka tampak air terjun pertama yang airnya berwarna-warni tertimpa sinar matahari. Memang sukar apabila harus mencari begitu saja. Akan tetapi janganlahkan khawatir, moi-moi. Dahulu aku pernah mendengar dari mendiang ayahku ketika ayah mendongeng mengenai supek di Imkanko. Menurut ayah, di bagian terbawah dari air terjun yang berada di tengah-tengah dan yang terbesar, terdapat sebuah goa yang amat besar. Goa ini terletak di belakang air terjun dari atas. Nah, agaknya disitulah supek lian Titojin bertapa. Tio Bwee memandang ke depan. Dari tempat itu sudah kelihatan air terjun yang paling besar itu, di tengah-tengah antara dua air terjun lainnya. Suara air terjun bergemuruh menimbulkan pendengaran yang menyeramkan dan melihat air terjun yang ratusan meter dalamnya itu membuat Tio Bwee merasa ngeri. Tak terasa lagi ia memegang tangan kuih lok rat-terat. Aduh kuih lok mengeluh. Tio Bwee terkejut dan menengok. Ternyata dia tadi sudah memegang lengan yang kiri dengan tangan kanannya dan lengan kiri kuih lok telah agak membengkak dengan warna kehijauan. Bukan men kagetnya, apalagi ketika pada saat itu baru ia tahu bahwa tangan kirinya juga membengkak dan agak kehijauan, dan sakit sekali kalau ditekan. Ternyata bahwa luka di pundak kiri mereka telah makin menghebat, agaknya racun telah menjalar sampai ke lengan tangan. Mereka berpandangan, maklum akan keadaan mereka itu yang sangat berbahaya. Sinar mati mereka sudah banyak menyatakan iseh hati mereka dan keduanya menjadi berduka sekali. Kuih lok menarik tangan kanan Tio Bwee diajak berdiri. Moi-moi, katanya dengan suara gemetar, kita harus cepat-cepat pergi dari sini dan cepat menjumpai supek, kalau tidak, aku khawatir tak ada waktu lagi. Tio Bwee mengangguk dan kedua orang muda ini kembali berjalan dengan susah payah, menyelinap di antara tertumbuhan berdiri, menuju ke arah air terjun yang kedua. Akhirnya sampai juga mereka di tempat itu. Air selebar 5 meter lebih terjun dari atas, berkilauan di timpa sinar matahari. Biarpun air itu terjun amat dalamnya, namun suara air menimpa batu-batu di bawah terdengar dari tempat itu, malah suaranya berkumandang di empat penjuru gunung. Ketika dua orang itu menengok ke bawah, hati mereka berdebar menyaksikan betapa dalamnya lembah itu. Bagaimana mereka harus turun mendekati dasar lembah? Setelah mencari-cari dengan pandang matanya, akhirnya Kwi Lok berkata, Bwee Moi, terpaksa kita harus turun melalui pohon-pohon dan tertumbuhan, kita harus merayap ke bawah. Perjalanan ini amat sukarnya, dan amat berbahayanya, akan tetapi, moi-moi, kali ini kita berjuang untuk nyawa kita. Tio Bwee menjenguk ke bawah, lalu memandang kekasihnya sambil tersenyum pahit. Aku mengerti, Koko. Bersamamu aku akan kuat menghadapi apa saja. Mendengar pernyataan ini, dengan terharu Kwi Lok lalu mengusap rambut kepala Tio Bwee, kemudian berbisik, Mati hidup kita tak akan berpisah lagi, adikku, setelah berkata demikian pemuda ini lalu mulai menuruni tebing yang amat dalam dan curam itu, diikuti oleh Tio Bwee. Baiknya dua orang ini merupakan orang-orang yang sudah terlatih semenjak kecil. Tubuh mereka kuat dan ginkang mereka sudah mencapai tingkat tinggi. Andai kata mereka tidak terluka, kiranya pekerjaan menuruni tebing sambil bergantungan atau berpegangan pada akar-akar dan pepohonan ini akan merupakan hal yang amat mudah bagi mereka. Akan tetapi keadaan mereka sekarang amat buruk. Selain tubuh lemas akibat penderitaan batin, juga tangan kiri mereka sakit dan hampir lumpuh sehingga untuk menuruni tebing hanya mengandalkan kedua kaki dan tangan kanan saja. Sedangkan tangan kiri mereka hanya dipergunakan untuk membantu belaka. Dua jam lebih mereka harus merayap dan bergantungan di antara akar-akar pohon dan batu-batu. Akhirnya mereka bergantungan pada pohon terakhir dan tidak bisa turun ke bawah lagi. Bagaimanapun mereka mencari-cari, tidak ada lagi tempat untuk berpegang atau berinjak, jalan ke bawah sudah putus. Ketika mereka menengok ke bawah, tampak oleh mereka air terjun itu menimpa dasar lembah dan menimbulkan uap air yang tebal. Samar-samar tampak air di bawah mereka, air yang berputaran seperti air mendidih, tetapi amat lebarnya seperti sebuah telaga kecil yang terjadi karena air terjun itu. Bagaimana, koko tanya Tio Buwe terengah-engah kelelahan. Kui Lok mengerutkan kening. Tidak mungkin turun lagi secara tadi, moi-moi. Kembali naik juga lebih sukar. Jalan satu-satunya kita harus berani terjun ke bawah. Terjun ke air itu? Sedikit-sedikit kita dapat berenang, tak perlu takut, Buwe-emoi. Mari, ikuti aku. Dengan nekat Kui Lok lalu meloncat ke bawah dan Tio Buwe segera mengikutinya. Dua orang muda itu melayang-layang turun dari tempat yang tingginya masih ada belasan meter, akan tetapi yang keadaan bawahnya tidak dapat tampak nyata karena uap air yang tebal. Biur. Biur. Air munkrat tinggi ketika tubuh dua orang muda itu tiba di permukaan air yang luar biasa dinginnya. Akan tetapi alangkah kaget rasa hati Kui Lok dan Tio Buwe ketika mereka mendapat kenyataan bahwa air itu berputar amat kuat, merupakan ulekan, air berputar, besar. Tubuh mereka hanyu terseret oleh putaran itu, tenaga putaran demikian besarnya sehingga mereka tak berdaya, tidak mampu berenang ke pinggir. Kui Lok maklum bahwa kalau terus-menerus begini, mereka akan celaka. Wee Moe, tahan nafas, menyelam terus berenang ke arah pinggir sana, ke belakang air terjun teriaknya dengan nafas terengah-engah payah. Setelah gadis itu memberi isyarat bahwa dia sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh kekasihnya, mereka lalu menyelam dan benar saja, di bagian bawah ternyata tenaga putaran itu tidak hebat lagi dan dengan mudah mereka dapat berenang melalui air terjun. Akhirnya keduanya dapat mendarat di belakang air terjun dengan nafas hampir putus dan tenaga habis. Tetapi, bukan main girang hati mereka karena melihat seng kekasih berada di sampingnya. Baru saja mereka terlepas dari bahaya maut dan Tio Bwee tak kuasa menahan air matanya. Kuilok memeluknya dan pada saat itu hati kedua orang muda ini makin bersatu dan makin teguh cinta kasih mereka. Tio Bwee Moe, biarpun aku tahu kau amat lelah, akan tetapi terpaksa kita harus melanjutkan penyelidikan kita. Kita sudah sampai di tempat yang dimaksudkan. Keduanya berdiri dan memeriksa tempat itu. Di balik air terjun ini benar saja terdapat goa yang amat besar dan dalam. Suara air terjun bergemuruh amat hebatnya sehingga kalau mereka ingin bicara, mereka harus saling berdekatan dan bersuara keras-keras. Sambil began dengan tangan dua orang muda ini merangkak-rangkak memasuki goa itu, kemudian dengan berani dan nekat mereka terus maju memasuki lubang besar yang merupakan terowongan gelap. Mula-mula terowongan yang panjang dan lebar itu gelap sekali dan amat licin sehingga dua orang muda ini harus merabah-rabah dan merangkak. Akan tetapi setelah masuk kurang lebih 200 meter, mulai tampak sinar terang dari depan dan jalan tidak begitu licin lagi. Setelah memblok tiga kali mereka tiba di sebuah ruangan di bawah tanah yang amat luas dan terang karena sinar matahari masuk dari atas kanan-kiri yang terbuka. Tempat ini bersih sekali dan kelihatan beberapa buah benda berbentuk meja kursi terbuat daripada batu. Malah di sebelah depan tampak dua buah lubang berbentuk pintu. Tak salah lagi, tempat seperti ini sudah pasti didiami manusia. Tiba-tiba terdengar suara parau. Apa kalian mempunyai nyawa rangkap maka berani masuk ke sini? Dua orang muda itu membelalakan matu dan memandang tajam, tetapi mereka hanya melihat berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu mereka pun roboh dengan pandang matu berkunang-kunang. Tio Buwe segera roboh pingsan, sedangkan Kuilok sebelum pingsan masih sempat berkata perlahan, Teocu dari Hoa San Pai. Entah berapa lama mereka berdua roboh pingsan, tahu-tahu ketika dia siuman, Kuilok mendapatkan dirinya bersama Tio Buwe sudah berada di dalam sebuah kamar batu yang kering dan berhawa hangat nyaman. Cepat ia bangun dan menolong Tio Buwe. Hatinya lega ketika mendapat kenyataan bahwa kekasihnya itu juga sudah mulai sadar. Penerangan di kamar ini suram, hanya diterangi dengan sebuah lampu sederhana di atas meja batu. Ah, kiranya sudah malam, pikir Kuilok dan ia melihat Tio Buwe bergerak hendak bangun. Dua orang ini saling berpandangan. Keduanya merasa bersyukur masih dapat melihat masing-masing dalam keadaan selamat. Koko, mana, mana dia bisik Tio Buwe? Tenanglah, moi-moi. Siapa yang menempati tempat ini, tentulah orang baik-baik, buktinya kita tak diganggu malah dibawa ke tempat ini. Lebih baik kita beristirahat dan memulihkan tenaga sambil menanti datangnya pagi. Dua orang muda yang maklum bahwa mereka tentu akan menghadapi hal-hal yang hebat, bahkan mungkin hal yang amat berbahaya, segera duduk bersila dan bersemedi untuk menjernihkan pikiran dan menenangkan hati serta memulihkan tenaga yang telah terlalu banyak dikerahkan ketika mencari guah-guah ini. Mula-mula memang sukar bagi mereka untuk bersemedi, selalu saja timbul dalam pikiran mereka bayangan yang berkelebar tadi, dan ternih yang dipelinga mereka suara parau yang membentak marah. Akan tetapi karena dua orang ini adalah orang-orang gemblengan dari Hoa San Pai, maka akhirnya dapat juga mereka menenangkan hati dan mengosongkan pikiran, duduk bersemedi dengan tekun. Terima kasih.